Intro Sementara itu keberadaan Organisasi Badan Kesejahteraan Sosial Pemuda Pancasila atau BKSPP Kalsol diharapkan bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Guna mendukung jalannya Organisasi BKSPP Kalsol membentuk beberapa bidang seperti diantaranya bidang OKK, Ekonomi dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif, Dana dan Usaha, serta lainnya. Setiap bidang dituntut memiliki tanggung jawab yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini seperti disampaikan ke pengurusan BKSPP Kalsol, yaitu diselamilat BKSPP ke-2 beberapa waktu lalu. Mereka semua bidang, bidangnya dalam kegiatan sosial, walaupun BKS masih muda sekali di usia 2 tahun ini, tapi insya Allah saya akan lebih besar dan lebih berkembang nanti di masyarakat karena ini ide yang ada, program-program perjalanan disampaikan Ibu Martin nanti sebagai pembina juga Ibu Hauh dan Ibu Titim sudah memberikan juga kontribusi yang bagus untuk kemajuan BKS ke depan. Jaya terus, solid terus, kondisi. Lain lagi dengan Titim Imran dan Herlin Awati Sahri Darham, selaku Dewan Pembina, berharap dibawa ke pemimpinan ketua Lisnor Marlina, organisasi ini semakin maju dan berkembang. Pada milak kedua ini juga dilakukan pemotongan kue, tanda syukur atas perkembangan BKSPP di Kalimantan Selatan. Pada milak kedua ini juga dilakukan pemotongan kue.